selamat menikmati 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 Dari materi tadi, katanya kan tentang tokoh Apakah yang kalian lihat tadi itu, siswa tersebut memerahkan tokoh orang lain? Iya Ya, memerahkan tokoh orang lain Nah, mampukah kalian nanti memerahkan berperan seperti itu? Bisa Jadi tidak bisa, pasti tidak ada Bisa Ada yang mau ditanyakan? Dari materi ini tidak ada yang mau ditanyakan? Dari materi ini tidak ada yang mau ditanyakan ya? Dari materi tadi, unsur apa saja yang ada di dalam teks drama Kemudian gue lihatkan kalian tontonan tayangan dramanya Apa yang dimaksud dengan The Vlog Unsurnya ya, unsur-unsur yang ada di dalam drama itu ada semuanya yang kalian lihat tadi Dari materinya kemudian langsung ke praktik dramanya Nah, untuk tugas kali ini silahkan kalian buka buku paketnya Buku latihannya Masih berhubungan dengan tayangan drama tadi Masih berhubungan dengan tayangan drama tadi Yang buku tugasannya yang pertama Karena informasinya tidak berfungsi Makanya bu, tugasannya pertama Tentukan tema dari drama yang kalian tonton tadi Dan Yang kedua Tuliskan Nama-nama tokoh dari drama tersebut Siapa saja yang terlibat di dalam drama tersebut Kemudian Tentukan karakter setiap tokoh tersebut Sudah? Sudah? Nah, jadi Nanti Kalian Ibu kelompokkan 1-2 kelompokna 3 orang Nanti kita bagi kelompok Ke опять-e Tugasnya dikerjakan secara berkelompok Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu terbukan sampai di sini Materinya, ada yang bisa merangkul? Materi pembelajaran kita kali ini Dari bagiannya mungkin, kebetulunya Saya terlihat Jadi bisa merangkul pertumbuhan kita kali ini Ya, silakan Dari bagian ini Dari bagian yang akan diperangkulkan oleh sikua Dengan berbagai masalah Mempunyai beberapa unsur dan beberapa struktur Ada yang mau tahu apa saja unsurnya? Silakan ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ya Tinggi ya, silakan sistematis Nah, jadi Untuk pertemuan kali ini Bagus sekali, terima kasih kepada SD yang sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini Semoga Kalian memahami bagian memahami bagian yang kita pelajari Baik Untuk tugasnya Untuk pertemuan selanjutnya Kita presentasikan Setiap kelompok Anda akan mempresentasikan Hasil diskusinya Karena waktu Pertemuan kali ini Tidak Tidak cukup ya Tidak cukup Bagusnya Tidak cukup pertemuan selanjutnya Kita akan Presentasi Hasil diskusi tadi Baik Untuk pertemuan kali ini Kita cukup sampai disini Sampai ketemu lagi di depan Semangat belajar Assalamualaikum Wr Wb Dan selamat pagi Wassalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati.